Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat laser yang menurut saya sangat sederhana tapi ini sangat stabil saya sudah coba lebih dari dua kali 24 jam tidak ada masalah rangkaian ini pasti dapat kalian buat sendiri di rumah karena sederhana sekali tegangan kerjanya mulai dari 9 volt sampai 14 volt flashernya masih stabil dan bisa kalian pasang pada kendaraan bermotor kalian Bagaimana rangkaiannya sebelumnya saya harapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe channel kita yang belum pernah tentunya bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke tidak perlu saya gambar karena sudah jelas pertama solder dioda pengaman ke kaki jatuh relay disini saya menggunakan dioda 1N4007 apa saja bisa dan perhatikan gelang pada dioda yang ada gelangnya itu untuk positif relay kemudian resistor dibawah 100 Ohm karena menurut teori dayanya lebih dari 1 Watt jadi saya pasang yang paralel 4 buah resistor 330 Ohm dengan memparalel maka nilai resistornya menjadi 82 Ohm kira-kira resistornya saya solder ke kaki jatuh dioda yang satunya lagi saya hampir lupa kita lihat dahulu yang satunya lagi kalian pasang ke normali close relay kemudian kapasitor disini saya gunakan 2200 mikrofarad kapasitor kaki positif kalian solder ke katoda dioda dan yang negatif ke anoda dioda kemudian kabel merah untuk tegangan positif input kalian solder ke kaki saklar fix relay yang di tengah dan negatifnya kalian solder ke gabungan relay dan anoda dioda selesai untuk bebannya akan saya jepit saja oke ini meter untuk melihat tegangan input saya pasang kalian perhatikan tegangannya dari hasil percobaan pada tegangan 9 volt masih bekerja normal saya coba naikkan tegangannya masih bekerja oke sekarang saya beri beban saya menggunakan lampu led 6 watt 12 volt positif led kalian pasang pada normally open relay dan negatifnya kalian gabung ya langsung nyala mantap bukan bila kalian ingin merubah kecepatan nyala atau matinya kalian berubah nilai kapasitornya misal saya tambah nilainya dengan 1000 mikro farad kalian perhatikan Oke rangkaian ini sudah saya coba Lebih dari 2x24 jam Dan tidak ada masalah Bila masih ada yang kurang jelas Kalian komentar saja pas saya balas Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton